Kepada Lampak laki-lampak Polakabat Orban Perut 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 Ambil Ambil Perut Perut Siap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam setiap untuk kita semua Selamat pagi Jangan terhormat Bapak asisten satu Bapak Pemerintahan Yang Mulia Kepala rumah sakit Bagus Jangan terhormat Para dokter Jangan terhormat Kepala-kepala bagian Dan kepala bidang Serta Kepala-kepala Pelaksana teknis Di rumah sakit Kita ini Para peserta Hadirin yang berbahagia Pertama Saya Menyampaikan Selamat Bekerja Dan terima kasih Atas Kesediaannya Apil Pada hari ini Bersama Dengan kami Kami Kesini Adalah Berdasarkan Perintah Bapak Bupati Kepuas Bapak Insinyur Bemerintahan MMP Ada beberapa Hal Pesan beliau Yang perlu Kita laksanakan Bersama Mari kita Bersyukur Pada Allah Karena dengan Rahmat Nemat Karunianya Pada pagi hari ini Dan seterusnya Sehat walafiat Dan dapat berkat Rahmat Oleh Allah Tuhan Maha Kuasa Bapak Kepala Rumah sakit Hadirin yang berbahagia Kita ini Adalah Pelayanan Masyarakat Baik itu Pegawai negeri Maupun Yang kontrak Semuanya Melayani Masyarakat Pelayanan ini Terkait Dengan Fungsi Management Fungsi Management Itu Kalau menurut teori Itu Ada empat Perencanaan Organisasi Accruiting Dan Controlling Karena itu Ini bagi kita Sebagai pegawai negeri Dituntut Yang pertama Membuat Perencanaan Dengan mantap Dan sesuai dengan Kondisi kita Kalau perencanaan ini Banyak yang Belumpas Saat kita Melaksanakan Bekumpul Semua Pelabinas Dan Seperti rumah sakit Ini Perencanaannya Banyak Yang direncanakan Terutama Berapa Serana Yang diperlukan Memang kita ini Rumah sakit kita ini Masih Tipe Gitu ya Nah seharusnya Kita ini Naik ke Tipe B Sehingga Kalau mengirim Pasien itu Langsung ke rumah sakit umum Tapi sekarang ini Kita mengirim Sampai ke rumah sakit Sore 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 Mantap Untuk Agar kita nanti Paling tidak Tipe B Tipe B Kenapa Perasarannya Harus Kita lengkapi Infrastrukturnya Sudah siap Tenaga-tenaganya Doktor Spesialis Dokter umum Dokter-dokter Dan perawat Serta pelayanan kesehatan lainnya Nah inilah Perencanaan yang mantap Sehingga nanti ada set Plin khusus untuk Rumah sakit ini Sebab kita Mudah-mudahan nanti Ada dana Sebab kalau kita bicara Perencanaan terkait Dengan dana Nah mudah nanti Perayaan ini bisa Mengkontak dengan Dokter spesialis di luar-luar Daerah kita Sebab kita ini Dekat dengan Banjarmasin Kalau kita ini Masih Tipenya C Nah kita harus Naik Tipe B Ini harapan kita Karena waktu rapat Di gubernuran Disebut-sebut Rumah sakit Kepuas Tipenya Tipe C Jadi aku gak ada tahu Akhirnya tahu Tipe B Nah Syukur gak ada tipe D Nah Ya kan ini Kemudian yang kedua Ini Organisasi kita ini Organisasi kita ini Harus dimantapkan Mulai struktur Baik tata ruangan Apa sebagainya Dan juga Doktor Mancapa ini Sudah mantap Insyaallah lebih baik Baik dengan pimpin Pak Agus ini Nah mudah-mudahan Terus meningkat yang akan datang Dua Pelaksanaan kerja Pelaksanaan kerja ini Yang pertama Pesan Bapak Bupati itu Kita ini Melaksanakan Peningkatan 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 ini artinya apa? Peningkatan Disiplin kerja Sebab Kami yakin Di tempat rumah sakit ini Pelayannya Mulai pelayan Administrasi Agar situanya Surat-menyurat Orang yang sakit Saya informasikan Ketempat Aku itu Hampir setiap Waktu Datang orang Sampai Pak Agus ini Menerima HP kita Ada keterimaan Ada lapor Sakit perut Ada lapor Sakit kaki Ada lapor Itihnak melahirkan Ada bapaknya Kadu melahirkan Macam-macam laporan Nah Langsung ke dalam Pak Agus Nah ini Ada pelayanan Konefektif Ada yang ditipu orang Yang ditipu orang Aku ditipu orang Setengah malam jam 1 Telepon sama kita Kita angkatnya telepon Pak Saya ini Istri saya Mau operasi Di Pelangkaraya Minjam ambulan Saya serahkan dengan Pak Epo Pelajuan Bupati Datang kesana dia Ternyata orang Sampit Bukan orang Pak Agus yang meniksa Orang Sampit Melahirkan Wajar aja Di Pelangkaraya sana Tapi orang itu Mungkin keluarga disini ada Anak minjam ambulan Ya bilang ambulan Banyak kali kita Cuma tenaganya kan Mengharapkan biaya Dibin sama sebagainya Nah ini Malam baik Jadi aku ini Kayak muda kayak dokter Aku ini melayani orang Padahal kita ini Enggak ada tahu Apa ubatnya Enggak ada tahu Nah ini serahkan Pak Agus Jadi tolong Pak Agus ini Kalau kita banyak Menelpon informasikan Ini apa adanya Dan itulah Pelayanan kepada masyarakat Nah pelayanan kesehatannya Pelayanan informasi Tentang masalah kesehatan Obat-obat sebagainya Nah ini juga Memperlukan kreatif Dan disiplin semuanya Karena kita Tugasnya pelayanan Maka ini Minta Bupati Pelayanan harus Hujur-hujur aktif lah Melayani orang Dan kalau masakit ini Jantungnya hidup Bila disini ada Pasti membati orang Mati orang semua Padahal lagi pegawai Padahal lagi masyarakat Nah ini Sekarang ini yang paling banyak Ini demam berdarah Semalam aku dua hari Meriksa kasih rumah sakit ini Mengunjungi teman Semuan demam berdarah Apa aja aku ini Makanan tua-tua demam berdarah Menang kecil demam berdarah Rupanya bibit demam berdarah ini Kadang ada lagi di air Kira-kira berjalan di Aspalin kira-kira Kira-kira gitu Sampai Maka banyak-banyak demam berdarah ini Dulu kan di air aja Dari buang jantik-jantik Anu ada Sekarang mungkin dia Jantik-jantik itu Bibit itu berjalan di Aspalin Nah ini banyak anak bibit demam berdarah Ini kira-kira para dokter Yang mau evaluasi masalah ini Kenapa sampai banyak demam berdarah Dan ini se-Indonesia Mereka balak lah Bahasa kita tuh Dimana-mana Banyak orang demam berdarah Sampai kadang muat rumah sakit Demam berdarah aja Untung pada demam cinta Yang demam cinta lah Itu masih demam sakit yang khusus nih Ini bagus buat lagi ruangan Untuk demam cinta Nah ini Jadi ini perlu klien kita Nah mudah-mudahan kita ini juga Bagaimana cara mengatasinya Para dokter dan spesialis Serta perawat-perawat ini Nah kemudian pernikahan yang berikutnya Ini oleh Pak Bupati Kita ini kan ada pelaporan Pelaporan inilah yang masih belum mantap Data tahun 2016 Masih sama dengan data tahun 2018 Ya kalau umpamanya sakit 30 2016 2018 30 Itu kan ada masalah Tapi kalau umpamanya pertemuan anak Ada mungkin sama Nah Dan kemalam Se-alih Bulat-bulat yang silam Itu ada tim Dari pelangka raya Memeriksa kita ini Inspektorat dari provinsi Nah informasinya Cuma dia tidak menyampaikan Intansi mana Badan mana Kepala mana Yang dibawahnya Tidak melayani dia Untuk minta data Nah Jadi pelayanan itu Bukan hanya untuk masyarakat Tapi untuk Horizontal Dan juga untuk Vertikal Jadi organisasi Adanya pelayan khusus Ada pada atasan Ada pada sesama kita Nah Kalau ada masalah Selesaikan dengan Yang di atas pada kita Kecuali masalah duit Itu pada kepala Rumah sakit Kalau masalah duit Ini berapa sakit yang punya Bantu kita banyak hutang Pihutang Langsung berapa bagus Akan dilunaskan hutangnya Ada hutang Gadi masing-masing Nah itu lain kesannya Nah ini Nah ini lah Nah jadi kan Dan data ini Didampingi Apanya pelapor ini Dikuatkan data Yang sudah ada Dengan gambar-gambarnya Maka Banyak orang Berapa jumlahnya Ada gambar situ fotonya Banyak orang Berdarah banyak Ada fotonya Nah itu laporan Sekian Kemudian upaya-upaya Penanggulangan itu Diminta oleh mereka Dan aku tanya langsung Bapak Bupati Kenapa Masalah kami Sampai nomor 13 Di Provinsi Kalian tengah ini kita Nomor terakhir Gunung Mas Kita nomor 13 Nah Berarti kita Anjlok ke bawah Maka itu Disuruh Bapak Bupati Ayo Sampai akan bertahan Supaya tahu Kekawanan kita aja Nah Tapi kami Kalau rumah sakit ini Kira-kira Kada dapat Melayanan Tuka Janu Ya kan Sudah biasa Melayan orang sakit Orang sakit itu Menempel Memang apa itu biasa Ya kan Sakit katanya kan Aku datang Maksudnya Dan mudah-mudahan nanti Pelaporan Data ini Terapis Terusun dengan baik Hari ini akan rapat lagi Kepala Dinas Dan seluruh Kepala Kepala Dan kita akan Arahkan lagi Supaya Kita ini Berhasil baik Sekarang ini Pak Kita ini geram-geraman Lagi bahasa banjian Apa yang namanya Tentang WTP ini Kita kan sudah WTP Tahun yang belakang tadi Sekarang ini ada pemeriksaan Milih keuangan Dan kita masih Belum sempurna pemeriksaan Ada kejanggalan-kejanggalan Yang belum beres disuntaskan Termasuk Apa namanya Serana-perasana kita Nah oleh karena itu Ini mudahan WTP ini Bisa bertahan Sebab apabila WTP itu Tidak dapat oleh kita lagi Wajar tanpa pengecualian Jadi dapat Kalau wajar pengecualian Naman Ya kan ada pegawai gini Pasti wajar pengecualian Dapat Wajar tanpa pengecualian Artinya ini usaha kita Terus nanti Keuangan juga akan disitu Aminnya Sasaran kita Ini menurut Aku ini pertama Orang baru disini Di Pemerintahan nih Harinya Hanya 5 bulan 6 bulan jalan ini Mengendampingi Bapak upati Bapak upati Pak Ben ini Dulu Saya 9 tahun Pansiun Tidak menggawi Di rumah aja Jalan ke warung Duduk makan Pindah lagi warung Duduk makan Pekerjaan Itu aja Ada beberapa jam Maksudnya Nah 9 tahun 8 tahun lewat 9 tahun Sampai selesai ini Nah Sekarang ini Dulu Kalau mandi Jam 9.10 Saya mandi Sekarang mandi Jam Setengah 6 Sudah mandi Nah Jadi ini kebiasaan Kita ubah Nah Dulu Bapak Apel jam Setengah 7 hadir Ada hadir Jam 8 hadir Sekarang jam 7 hadir Biasa juga Waktu aja biasa Padahal aku ini umur Sudah Apa namanya Hampir Menghadapi tanah Ini aja lagi Sudah tua ini Harapan kita di tanah aja lagi Kadang akan mungkin Kalau sudah tua ini sugih Ada jabatan Kadang mungkin Nah Harapan di tanah aja lagi Kalau kita Memeliharaan kesehatan kurang Maka yang sudah tua ini Apa sekalian Semua penyakit Numpuk di badan kita Penyakit apa aja Ada di luar aku ini Asam urat ada Pancing manis Ada Apani krestoral ada Sekit kepala ada Emah ada Semuaan disini ada Jadi aku terima kasih Tuhan Beri banyak penyakit Walaupun gak banyak duit Penyakit ada di dalam tubuh kita Nah Kalau bapak-bapak kan ada penyakit Masih gagah semuaan Mengenai yang tua ini Aku tanya semua Ada Bupati dari Jawa Timur Di Madura Setelah aku duduk nih Bersampingan Saya tanya Pak P berapa umur 65 tahun Berapa sini umur 60 Ada yang sampai 68 tahun Saya tanya Nah bapak yang paling banyak Bapak ada mati Penyakit Penampihaya jadi Nah sama Nah di Jawa sama aja Kalimantan Nah Maka itu fungsinya Orang-orang rumah sakit Menyehatkan Orang sehat Kalau sudah sehat semuanya Ibadah nyaman Bekerja nyaman Bangsa kita Mantap Kesehatan tergantung Orang rumah sakit Maka itu orang rumah sakit Tidak ada boleh sakit Orang rumah sakitnya Jangan sampai Doktor sakit Waduh Tidak mungkin Atau perawat sakit Tidak mungkin Apalagi kalau aku sakit Waduh Tidak ada sakit Orang rumah sakit Karena rumahnya Tempat mengelolong sakit Kalau kita sakit Ya apa lagi Kalau sakit hati Silahkan Nah Ya kan Kalau sakit batin Itulah urusan Orang kita ini yang penting Agar kita ini loyal Terhadap pekerjaan Loyal dengan atasan Loyal dengan pekerjaan Loyal dengan pasin Loyal dengan teman Kalau sudah loyal Tidak ada beban lagi di rumah kepala Apabila tidak loyal Saling menyalahkan Saling mencaci Saling mahasab Saling mahasub Semua aduk ini Akhirnya apa kita Batin tertekan Kalau batin tertekan Penyakit akan datang Kalian kadang menghadapi Maut kita Pelikannya hilangkanlah Tuhan batin ini Ini ada guru kita Pak Pajar Dokter Pajar Nah ini bisa menghilangkan Penyakit batin Bukannya yang dokter Nyuntik aja Beliau pintar Saya dengan Pak Pajar ini Berapa lebih satu bulan di Arab Saudi Beliau bahasa Inggris Kalau saya Akan bisa bahasa Inggris Kalau ada pasin-pasin Apa itu Beliau bahasa Inggris Aku mendengarkan Tengah malam Tengah malam Diketok Sampai Pak Pajar Cerita sedikit Tuk 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 malam sama beliau nih, saya cek kamar sama beliau nih, hidup semati beliau nih beliau disini tinggalnya, saya di rumah sana tinggalnya nah ini, jadi ini teman saya dengan, wah pokoknya kami mulai berangkat sama-sama, hidup sama mati lah nah, orang yang sudah mati dilayani sekarang saya kemarin ke pelangkaraya cerita sedikit nih ini yang belum paham itu sampai pelangkaraya sana menguburkan Pak mantan gubernur dibawa dengan mobil, makanya patwal saya yang bingung kenapa lajunya lu biasa, padahal orang ini sudah mati kalau sudah mati, laju-laju sampai aku pusing kepala nih kayak di satu setah jam sampai ke pelangkaraya, padahal orangnya sudah mati, kamu sudah mati karena perlu laju lagi kan, mobil nih ini bagus, sudah mati orangnya nah ini kalau masih sakit, kalau kurang sakit segera laju sampai sehari pusing kepala juga saya belum bisa membedakan mana yang ambulan membawa orang yang pasir yang sedang sakit atau melihat sudah membuat orang mati kenapa paham aku nah ini aku lihat mobilnya laju semua ambulannya padahal sudah mati orang, sudah mati kok tapi traju-laju mati juga seluruh orangnya nah ini, jadi ini kemarin pengalaman kita ini membuat kita mati akhirnya kan bisa ketabrak seperti bupati dembak kan ajudannya meninggal, ketabrakan nah ini mudah-mudahan kita nah ini berharapan kita semuanya kemudian kalau sudah lojalitas bagus mantap dan mohon maaf bapak-bapak dokter ini nah kami memberikan informasi aja bukan menceramahi karena ada bidangnya tapi kalau bahasa Arab saya sudah bapak, siap tapi kalau bahasa Quran, siap tapi kalau bahasa dokter saya akar tangan Pak Pajar yang hafal nah beliau ini Pak Pajar yang hafal itu nah ini masalah jadi ini masalah mudah-mudahan nanti kita sama-sama melaksanakan pembangunan ini dengan bagus dan maju jangan ada orang yang ingin pindah dari masakit dokter-dokter spesialis tahan di sini nah, pokoknya bantulah kita sini karena yang paling banyak mau pindah ini nanti akan dokter kalau rumah para otoran hanya pindah jual namun pindah semuanya siapa lagi bagi rumah sakit ini Pak Agus sorangan karena kata kapan dokter sorangan ini nah, ini berkata bukan kita nih jangan sama pindah kita bina rumah sakit ini nanti saringan Pak Agus apa yang penting supaya kita lebih maju memang kita ini kelemahan kita ini memang di dana belum butuh banyak saya sudah lihat sih Pak di pelehari dulu rumah sakitnya lebih jelit dari kita ini sekarang sudah mewah besar membuat bangunan di mana-mana di Martapura juga dibangun rumah sakit yang mewah kita ini kalau bisa membangun rumah sakit yang mewah supaya dokter-dokter spesialis bisa ngumpul di sini dan di sana ada permohon dokter apa sebagainya nah, ini kita boleh mencanangkan di sana mudah-mudahan nanti dengan ini ada dana dan hibah ini dapat nanti Pak Sesen 1 Pak Pemerintahan tapi ini di apa namanya disiapkan untuk rumah sakit ini karena kita selama kita bertugas jangan sakit pokoknya Pak Dayat jangan sakit nah, Pak Dayat semalam kepala pusing nah, kenapa kepala pusing? karena hanyar kawin kalau yang mengalami tidak apa-apa itu bukan penyakit nah, itu penyakit di ulah-ulah saja nah, ini Pak Sekalian informasi kita saya mengucapkan selamat bekerja di tugas dan fungsi masing-masing dan nanti, Pak Sekalian bila bertemu dengan kita tegur siapa saja nah, Pak Haji Pak Napiah di mana? di tengah jalan di rumah, di mana? karena kita seraturrahim seraturrahmi seraturrahmi ini besar mampatnya nah, kita lawan dokter ini kalau ada patuh semua buat apa orang yang kenal dokter ini karena aku jarang bubat aku buat dua mudahan jangan bubat rumah sakit itu aja doa aku soalnya rumah sakit ini berdapat, rumah nikam selama aku jadi pegawai 35 tahun pegawai baik di sini maupun di lidah lain Alhamdulillah jarang berhubungan dengan dokter di rumah sakit kecuali pribadi datangnya Pak Agus Pak Agus ini nah itu kan ada rumah sakit kepala rumah sakitnya aja nah, jadi kasih Pak Agus ini obat ini disuntik saya minta suntik Pak Agus tidak mau disuntik kasih obat aja padahal obatnya ditelan semacam ini besarnya nah, kewani kalau tidak obat sakit sini Pak nah, oleh karena itu aku mau mudahan tidak sakit kalau mau mati sekaligus mati kayak bapak kayak ada penderitaan ya kan, nah ini nah, Pak Dokter-Dokter tolong nanti rawat kami yang sakit-sakit ini bukan kami tim masyarakat Pak Agus ini yang baik dan mantap karena bagi pencariannya kesan perawatan ini akan membawa kepada dampak di pasar dampak di masyarakat karena ada laporan kemarin yang kita bahwa pelayanan kita memang mantap kira-kira ini obat sekalian mohon maaf terima kasih mudah-mudahan keucapkan nanti saya doakan Bapak sihat untuk alat pihat murah rejeki panjang umur meningkatkan prestasi masing-masing dan kinerja masing-masing sehingga nanti gaji naik dan sugi semuanya terima kasih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bubarga bubarga padang bapak-bapak bubasi pelawah orman rej orman rej selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih